Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, Alhamdulillahirrahmanirrahim hadir kembali di YouTube channel saya dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis online itu harus memiliki YouTube channel tidak bisa tidak, karena untuk SEO on page itu membutuhkan image dan video, videonya dalam bentuk embed, embed dari YouTube channel kemudian GSA content generator itu juga butuh video pada waktu meng-create, meng-create artikel untuk kepentingan backlink ya kemudian juga GSA set engine ranker untuk kepentingan backlink butuh video, karena video benar-benar bagus untuk sebagai media backlink menuju website kita demikian juga ranker X butuh video, akibatnya kalau semua video-video itu tertata dengan bagus, baik di internal maupun di eksternal itu akan muncul organik video menuju ke website yang kita miliki, dari Google Analytics seperti apa pembelajaran hari ini? kita berdata lebih dahulu, agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya mari kita berdoa baiklah, langsung saja menuju ke salah satu website yang kebetulan saya bertugas mengoptimasi website-nya disini ada website rental bagus, dimana website rental bagus ini memberikan sewa mobil dari beberapa daerah di seluruh Indonesia oke, sekarang di rental bagus ini harus memiliki YouTube channel dan kebetulan YouTube channelnya sudah tersedia, ini adalah YouTube channelnya dan kalau di halaman depan, YouTube channelnya tampil seperti ini dan di dalam channelnya, disini muncul ada link menuju rental bagus jadi ini adalah backlink, backlink yang ada di dalam YouTube dan semua artikel-artikel disini itu juga ada backlinknya menuju ke website yang rental bagus jadi sebaiknya lah memang harus memiliki YouTube channel kalau dilihat rinciannya YouTube channelnya dilihat disini ada beragam salah satunya untuk yang short disini juga ada tentang sangat-sangat sederhana sih konsepnya yaitu hanya menceritakan tentang kelebihan di beberapa daerah salah satu contoh saja di Jogja itu ada Sate Kelatak ada Bapia Patok kemudian Borobudur dari Sunrise-nya dan lain sebagainya ini akan ditonjolkan akan ditampilkan agar supaya bisa mengoptimasi website itu salah satu tujuan untuk membuat konten nah sekarang bagaimana cara membuat YouTube kadang-kadang kita agak kesulitan bagaimana membuat YouTube agar supaya YouTube kalau seandainya kita copy video itu pun akan menyebabkan YouTube kita akan dibander jadi tidak boleh melakukan proses copy paste terus bagaimana caranya salah satu cara yang saya lakukan yaitu saya menggunakan CapCut dimana di CapCut ini saya menggunakan beberapa salah satu contoh saja ya saya kebetulan lagi mengoptimasi salah satu website lagi disini berbicara tentang motivasi bagaimana memotivasi diri agar supaya lebih bersemangat dalam hal bekerja ini adalah salah satu yang saya optimasi dari rekan saya juga ini adalah salah satunya website-nya tentang motivasi nah saya menggunakan CapCut jadi dengan CapCut saya bisa membuat video yang bagus sekali dengan kalau saya putar sedikit saja tentang ini saya running jadi seperti itu itu adalah sedikit gambaran tentang video yang sedang saya create kemudian yang berikutnya setelah di create ini video-video ini bagaimana cara mendapatkannya jadi kita tidak bisa sekedar main copy paste salah satu yang saya mainkan disini adalah dengan menggunakan ini kembali lagi ke sini saya menggunakan Hailu Hailu disini ini adalah salah satu video yang saya create juga dimana ini ada dua pasangan seorang satu pasangan ya di depan Menara Evil dia bergandengan tangan itu adalah salah satu bagian dari video yang saya sedang buat ini adalah bagaimana caranya salah satu caranya adalah saya tinggal mencari foto mencari foto kalau saya lihat saya perlihatkan saja ya bagaimana prosesnya ini salah satunya untuk yang benar tadi ya gambarnya ini adalah gambar aslinya original image dari original image ini adalah original image kemudian diolah dengan Hailu menghasilkan video yang menarik yang sangat cocok untuk youtube channel nah kemudian pilihannya banyak sekali untuk membuat video-video seperti ini seperti klink klink ini pun juga sangat bagus juga untuk membuat video saya juga memiliki akun disini untuk membuat klink membuat video jadi silahkan bagi rekan-rekan menggunakan apa nah berikutnya untuk lagu lagu background agar supaya sesuai dengan yang kita harapkan saya menggunakan tools yang menurut saya cukup menarik sebentar ya saya buka nah ini adalah salah satu tools yang saya gunakan untuk membuat video sorry membuat audio audionya sangat-sangat bagus-bagus sesuai dengan yang kita harapkan jadi tinggal memberikan memberikan prom kemudian dari prom itu kita akan membuat instrumen atau membuatnya dalam bentuk ada kata-katanya ada liriknya jadi ini yang saya gunakan untuk mengoptimasi membuat sebuah website sehingga membuat sebuah video akibatnya videonya itu diterima karena tidak ada copyright dan lain sebagainya yang saya langgar jadi mulai dari lagu video gambar dan lain sebagainya itu benar-benar saya generate hanya pada waktu uploadnya dijelaskan bahwa ini adalah AI jadi aman pada saat di upload menuju ke website menuju ke YouTube jadi intinya seperti itu dekan-dekan jadi kalau seandainya kita membuat sebuah website membuat sebuah website pastikan website kita ini memiliki video-video yang banyak memiliki video betul memiliki video-video yang banyak salah satu contoh saja saya akan menuju ke Jogja salah satu saya search saja tentang Jogja ini ini ada tentang ini adalah salah satu video yang saya buat di sini juga ini dalam bentuk videonya dalam bentuk short saya tampilkan dalam bentuk short dan di sini adalah artikelnya artikelnya di sini semua banyak sekali di sini keyword-keyword yang saya tanam untuk memaksimalkan sebuah website agar supaya lebih mudah dicari dan kalau dilihat videonya akan saya tunjukkan seperti apa videonya kita semua tahu kalau Jogja atau Yogyakarta itu selalu punya tempat istimewa di hati setiap traveler dari pertama kali kamu menginjakkan kaki di kota ini kamu akan merasakan suasana yang ramah seolah-olah Jogja memelukmu dengan hangat seperti ini suasananya kalau lagi oke seperti itu bentuknya dan di sini ada rental bagus dan di sini kita bisa subscribe kalau di subscribe di situ akan menuju ke website ini lagi seperti itu tujuan membuat sebuah video agar supaya traffic menuju ke website yang kita miliki itu benar-benar maksimal akan saya tunjukkan sebelum saya akhiri akan saya tunjukkan ini adalah salah satu traffic di sini sudah ada organic video organic video adalah traffic dari YouTube ini ada sebanyak sembilan menurut saya ini sudah sangat-sangat bagus karena ini masih seumur jagung hanya beberapa hari dan ini sudah menghasilkan organic video demikian rekan-rekan manfaat dari sebuah video YouTube channel khususnya pastikan kalau rekan-rekan menjalankan bisnis online memiliki YouTube channel demikian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya tetap sehat tetap semangat dan selalu berpikiran positif ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati